assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel youtube dapur maeya di video kali ini maeya akan membuat pisang berendam nah olahan dari bahan dasar pisang ini sangat enak sekali dengan fly yang lumar di mulut ingin tahu cara membuatnya silahkan tonton video ini sampai selesai untuk bahan utamanya adalah pisang di sini maeya menggunakan empat buah pisang jenis pisang yang digunakan di sini adalah pisang susu nah pisang ini ketika kita masak rasanya ini sangat manis sekali jenis pisang yang lain yang biasa digunakan juga untuk pisang berendam adalah pisang kepo pisang rajah atau pisang berangan nah disini maeya mencoba jenis pisang susu ini digunakan untuk membuat pisang merendam ternyata rasanya juga enak sekali pisangnya kita kupas terlebih dahulu kemudian dibelah menjadi dua kemudian panaskan margarin disini banyaknya margarin yang digunakan disesuaikan saja margarin disini digunakan untuk memanggang pisang yang sudah kita belah tadi setelah margarinnya panas kemudian kita masukkan pisangnya kita panggang sampai warnanya berubah menjadi warna kecoklatan kecoklatan kemudian kita balik sisi berikutnya lagi kita panggang sampai berwarna nah jika pisangnya sudah berwarna kecoklatan seperti ini kita angkat kemudian kita tumis jenis pisang yang lainnya ya setelah semua pisang selesai kita panggang selanjutnya yang kita siapkan adalah bahan flavanilanya disini saya menggunakan kental manis gula pasir margarin maizena kemudian vanili cair dan air semua bahan kita campur menjadi satu air 300 ml dan kental manis kurang lebih 6 sendok makan atau sekitar 2 saset jika kalian tidak suka menggunakan kental manis kalian bisa ganti dengan menggunakan susu UHT atau cair nah kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung maizena gula pasir disini disesuaikan karena saya menggunakan gental manis maka saya menggunakan gula pasir kurang lebih satu sendok makan kemudian vanilla cair aduk terus dengan menggunakan api kompor yang kecil sampai mengental selama proses memasakkan flanya ini terus kita aduk agar tidak ada bagian atau adonan yang menggumpal di dasarnya kemudian kita masak sampai mendidih dan mengental setelah mendidih dan mengental seperti ini kita matikan kompor kemudian kita masukkan margarin kurang lebih 2 sendok makan biarkan margarinnya larut terlebih dahulu karena adonannya ini masih panas kita biarkan sebentar sampai adonannya menjadi dingin kita siapkan dulu pisau yang sudah kita panggang tadi ke dalam wadah saji disini saya akan menggunakan topping keju parut dan choco chips untuk topping sebenarnya sesuai selera saja ya teman-teman bisa menggunakan keju parut choco chips atau yang lainnya misalkan ada kismis atau ada coklat batang misalkan ada seres ya bebas sesuai selera saja dan stok yang ada di rumah teman-teman semua nah kebetulan karena di rumah pas ada keju parut dan choco chips maka saya menggunakan ini ya kita susun kita siram kembali di atas pisang yang sudah kita panggang tadi terakhir tinggal kita taburi dengan topping yang sudah kita siapkan nah mudah kan cara membuat pisang berendam ala dapur ma'ya jika kalian ada stok bahan-bahannya di rumah silahkan dicoba karena caranya ini sangat mudah dan rasanya enak sekali terima kasih untuk kalian yang selalu setia di channel youtube dapur ma'ya dukung terus channel ini agar dapat berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial kalian semua nantikan video-video berikutnya di channel youtube dapur ma'ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati